Tahun ini, IFF PIA memilih film Forgiveness asal Libanon sebagai pemenang air. Film yang disutradarai oleh Rima Irani yang datang langsung dari Libanon untuk menerima langsung penghargaan ini berkisah tentang seorang wanita muda yang pergi ke psikiater untuk menyembuhkan luka batinnya. Film ini berpusat pada pikiran sang wanita dalam berperang dengan masa lalunya yang berat untuk dapat menang dan memulai hidup baru. Film pendek ini menang karena merupakan sebuah film eksperimental yang menggabungkan seni lukis di setiap adegan dan menjadikannya representasi pikiran sang wanita. Film ini diharap dapat menjadi terapi seni bagi para penontonnya untuk menjalani hidup dengan penuh damai dan cinta. Pendekatan artistik yang unik ini membuat film Forgiveness menonjol di antara film-film lainnya. Demi Dematra selaku founder dan director festival perdamaian dan kemanusiaan ini mengatakan Terpilihnya film Forgiveness sebagai overall winner IFPIE tidak hanya mengukir sejarah baru di festival yang telah berlangsung selama lima tahun ini bahwa akhirnya kita mempunyai juara perempuan namun juga menunjukkan bahwa film merupakan jembatan terbaik untuk perdamaian dengan tinggi kita. Ucapu, tinggal artistik. Ucapu, tinggal artistik. Ucapu, tinggal artistik. sedunia dalam malam pucak penghargaan yang diadakan di Auditorium Manggala Wanda Bhakti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehidupanan dengan mengambil tema Environment for Peace and Humanity. IFFPIE merupakan festival kurskala internasional dan memfokuskan film-filmnya kepada tema-tema pendamaian, inspiratif, kesetaraan dan kemanusiaan yang berpusat di Jakarta. Festival ini telah menerima 825 film dari seluruh dunia untuk diperlombakan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Merbaya Bakar mengatakan Indonesia harus mengambil posisi terdepan dalam kampanye lingkungan hidup dan tidak boleh main-main dalam menangani masalah yang sangat serius ini. Semua pihak, khususnya kalangan media dan dunia kreatif adalah ujung tombak untuk membangun kesadaran ini. Sembahan tarian dari S1 Project Ayu Asari Negosi Poli Cegar Lady DJ dan Dora Arona terus meriahkan acara regensi tersebut. Masifal ini terwujud atas bekerjasama oleh Dewan Kreatif Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Russian Culture Center, Old School and Council, Talent Festival Alliance, di Hebat Internasional Volunteers, Jaringan Bioskop XS1, dan Radio Republik Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!